Oke selamat pagi kita semua Oke di pagi hari ini harinya hari Sabtu agar 4 April May sorry 2024 ya loh Misalnya mau ke Markasafi Lutobah Selamat tak kesini ingin lihat kondisi disini Seperti ini pagi hari di Markasafi Lutobah Hari Sabtu Mei 2024 Saum mobil Disana masih dalam pembangunan pambuangunan Seperti ini loh Tampak dari samping belakang Itu pondoknya sudah Semuanya masih di tahap melamir Melamir digosok dan juga dicecet nantinya Untuk genteng-genteng Tinggal pasang wawong saja Yang atas itu Wawong hendur Genteng paling hendur di sini Habis itu terlihat tidak terlalu banyak Sekarang ada yang montor Mereka mau montor Montor ini tumpak dari Grandmac Yang kecil orang-orang yang ada Grandmac sini lokasi dapur kopi dapur kopi ST fucat yang kopinya gajah untuk tandonnya terlihat mending ya tandon ini nanti akan berisi tiga ruangan yang mana akan digunakan untuk tim baterai insya Allah ya seperti itu dengan warna krem dengan kombinasi warna putih lesplangnya masih tahap emak mecatan ya tuh dan juga pipa-pipa masih diproses dipasang itu dia dan juga penyempurnaan yang lainnya dan di sini untuk pagar atau tembok sebelah timur sebelah timur tempat parkiran ini sudah seperti ini lor nanti pasang apa jenis pesi ya pagar pesi diatasnya cd-plester kb-sahak ngidul cd-plester informasinya disini nanti akan dibuka sebuah universitas terbuka seperti ini masih di plester tampak dari sini tempat parkiran mobil operasional juga mobilnya para jamaah dan juga mobil ambulan ini tampak dari belakang seperti ini pondok putri ini rejeng-rejeng bahwa sudah berada di depan ini untuk gerbang jamaah putra ini semua muning ini rumahnya Gus Ali sudah jadi untuk lantai 2 nya jalan-jalan di sebelah utara ini nanti dibongkar lantai direnof jadikan lantai 2 ini dia musholanya dibongkar nah seperti ini pandangnya seperti itu terus untuk tiang panjang ini tambahannya ini sepertinya begitu kemarin kan enggak ada temboknya di sana apa atau besi digeser ke arah timur nah seperti ini tempat dari sini terlihat mimbar atau tempat guseng ngaji ya itu di atas ada lampu lampu sorot totalnya ada empatnya masing-masing empat jadi totalnya ada delapan ini bagian dalam seperti ini loh dibongkar kabah dan ini masih perbaikan kabel-kabel untuk penerangan lah yang lampu penerangan dibongkar seperti ini jangan jalan di sekitar sorot sengon sepiler ya mungkin sementara itu dulu ya informasi dari saya oke berada pulang lebihnya dalam penyaman kata saya mohon maaf ya ketemu di video saya selanjutnya saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat terbagi kita semua sampai jumpa di video selanjutnya